kita emang kurang disiplin ya disiplin dalam artian menerapkan menerapkan apa ya aturan-aturan yang ada lah ya itu 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 problem negara berkembang tuh gitu tuh problem ya kalau di negara maju mereka tuh sudah tersusun ya sudah terorganisir dengan baik lah ya seperti itu mereka tinggal kecil-kecilan diperbaikin gitu misalkan sudah bangun alat testnya sudah ada sudah siap gitu ya seperti itu enaknya gitu negara maju tuh makanya mereka ya fine-fine aja gitu ketika ada yang kena positif yaudah di karantina yaudah mereka nurutin gitu ya nurutin enggak enggak apa ya enggak ngelawan ya enggak melawan seperti itu ya gitu lah ya negara maju negara berkembang seperti itu ya kita akan lanjut materi ini sudah sekarang ini rada lemet laptopnya ya ini negara maju ya ini udah ya ini ya negara-negara berkembang ya kita sampai kita yang dari sini deh kemarin negara maju udah ya negara berkembang sampai sini oh ya jadi gini ya negara berkembang tau ya jadi pasangannya negara maju seperti itu negara disini diselit ini negara berkembang dikirikan dengan perekonomian utama di bidang agraris seperti pertanian agraris itu ya bisa perkebunan bisa apa sih perkebunan, pertanian ya dua itu doang deh agraris hewan kerbau digunakan untuk membajak sawah nah ini masih digunakan ya oleh petani kita masih karena emang gimana ya hasilnya tuh apa ya gemburannya ya digemburnya tuh beda ya ini masih sering digunakan nih kerbau walaupun emang lama ya konsekuensinya lama tapi hasil tanahnya tuh lebih bagus lah ya nah tapi sudah ada yang pakai bajak ya alat bajak ya sudah pakai alat bajak ya ada tuh hasilnya juga beda juga cepat tapi gimana ya hasilnya beda gitu kenapa sih kebanyakan negara perkembangan tuh agraris ya maksudnya petani gitu bertani karena emang bertani itu gimana ya tidak apa tidak usah tinggi-tinggi lah ya pertama tuh dia tuh ilmunya gak usah arus S1 S2 jadi petani tuh ya jadi wawasannya tuh dari obrolan ya obrolan obrolan-obrolan kayak kita ngobrol lah gitu ya eh lu nanam padi bisa bagus gimana sih iya nih pakai ini ini gitu misalkan pakai pupuk kadar pupuknya diseimbangin sama air misalkan kayak gitu-gitu tuh ya petani tuh makanya petani itu tidak ada yang tinggi-tinggi latar pendidikannya ya gak ada yang tinggi tuh paling mamanya misalkan usan SMA paling tinggi ya SMP ada satu sampai ada yang tidak mengenyam bangku sekolah malah anaknya yang tinggi tuh biasanya seperti itu malah anaknya yang tinggi pendidikannya tuh ya tapi walaupun mereka berpetampilan seperti ini ya jangan salah mereka uangnya banyak ya tuh uangnya banyak mereka ya seperti itu nah selain di Indonesia di Vietnam juga sama di Asia Tenggara tuh Vietnam ya Thailand makanya kan sering impor beras Vietnam Thailand ya emang seperti itu negara-negara berkembang tuh masih agraris ya ya kita mempunyai apalagi Indonesia ya kita mempunyai lahan yang luas ya seperti itu kadang dilemanya kita suhu politiknya tidak menentu ya suhu politiknya ya tidak tidak jelas ya makanya petani-petani tuh apa ya merasa merasa tidak diperhatikan ya hasil panennya gitu loh hasil ya gitu jadi apa ya namanya jadi dilematis dah jadi petani itu tuh melayan petani itu dilematis karena emang impor gitu ya buat menekan apa sih biaya eh biaya apa biaya lagi buat menekan konsumen untuk membeli beras gitu loh ya seperti itu ya ini bersyukur nih kalian misalkan mbahnya ya petani itu biasanya tuh mereka gak beli beras tau ya enak ya apalagi kalau yang pernah mudik balik ke Jakarta bawa beras tuh enaknya disitu ya murah murah gratis lagi ya seperti itu enaknya disitu tuh ya ini negara berkembang dicirikan dengan perekonomian utama di bidang agraris seperti pertanyaan mayoritas ya mayoritas ya bukan bukan secara keseluruhan gitu mayoritas nah ini udah kita udah menyebar nih persebaran negara maju dan berkembang di dunia pada umumnya kelompok negara yang berpendapatan rendah menengah bawah menengah atas termasuk negara-negara yang berkembang ya pendapatannya rendah ya pendapatannya rendah proporsi kerjanya lebih banyak nah itu tuh ya yang dihadapi oleh Indonesia ya kita bosong ngomongin ini lah bosong ngomongin jauh-jauh dulu deh Indonesia aja dulu deh karena gue kalau Vietnam secara dari googling aja tapi kalau Indonesia kan kita ngalamin di dalamnya ya sampai dalam-dalam nah kalau Indonesia itu kan ya makanya kalau ketika kita 1 Mei sering tuh demo 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 ya demo ya demo minta kenaikan upah karena emang apa ya tidak imbang gitu antara pendapatan dan pekerjaan gitu ya ya entah disini posisinya entah bersyukur entah gak bersyukur ya saya juga itu 11-12 ya entah bersyukur entah gak bersyukur disitu tuh ya tapi emang kalau yang saya pernah terjun ke dunia pekerjaan emang seperti itu ya maksudnya kerjaan banyak tapi pendapatannya gak sebanding gitu ya seperti itu itu negara itu problem ah boleh tolong ACC dosma sama Dasty oh iya oke oke makasih pak yuk siap siap nah ya jadi tuh ya problem negara pekerbang pendapatannya rendah ya kita ngomongin yang gak penting ya beda dengan negara Jepang ya Jepang Korea Selatan ya kalian lihat teknologi HP Samsung misalkan ya teknologi ya mereka tuh udah beribu eh bukan beribu-ribu lebih banget ya beribu-ribu udah selangkah ya selangkah di depan kita lah Korea Selatan HP udah canggih dari Korea Selatan gimana itu tuh pemikiran negara maju tuh gitu ya gak penting ngapain sih lah gitu lah udah lah maju ya tuh teknologi udah canggih HP udah ada yang lipat ya Samsung berapa tuh saya lupa terus yang mereka udah teknologi-teknologi lah yang udah mereka pikirkan tuh ya seperti itu pendapatannya juga tinggi juga lah otomatis karena mereka otaknya dipakai ya sampai di Jepang itu kan tuh budaya apa ya yang tidur tiba-tiba tidur gitu dulu pas saya namanya tuh ya tidur tidur di jalan ya tidur di ramputan umum gitu apa ya di Jepang saking budaya kerjanya tuh tinggi banget di Jepang tuh salah satunya ya ya itu hasilnya ya sekarang yang kita rasakan ya kemajuan Jepang tuh sampai ke Indonesia ya kita rasakan ya mobil baru lagi baru lagi Toyota misalkan Toyota kan di Jepang ya seperti itu ya itulah nah ini pendapatannya tinggi ya kalau negara maju nah di kawasan dunia itu ada namanya region regionnya ya misalnya misalnya pertumbuhan ekonominya nah kayak region regionalisasi regionalisme itu apa sih kita harus tahu dulu nih region ya walaupun mungkin kalian udah pernah dengar tahu ya kita bahas lagi nih nah menurut sumaat maja region merupakan suatu wilayah yang mempunyai karakteristik tertentu yang khas ya region nah kalau regionalisasi adalah proses empiris yang menyelaraskan kebijakan berbagai bentuk kerja berbentuk kerjasama yang lebih erat menuju peningkatan koherensi dan konferensi dalam wilayah geografis tertentu jadi memiliki kesamaan ya memiliki suatu wah negara yang dekat gue siapa ya misalkan kita kenal Asia Brunei Timur Leste Filipina dan sebagainya Asia Tenggara tuh Thailand ya seperti itu nih variabelnya nih hasrat negara anggota kita untuk mendalam kerjasama mereka modal sosial misalkan baca nih ruang lingkup dan regulasi regional kepatuan negara anggota ya jadi kita kayak membuat organisasi gitu ya ya kayak kita membuat suatu kompok suatu baguyuban ya seperti itu tapi ada visi dan misi yang sama dulu ya aturan-aturan yang jelas ya seperti itu contohnya kalau kalian pernah lihat berita ya berita nih mengenai penangkapan buron misalkan buron itu kalau tidak ada apa ya kerjasama lah ya kita 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 mau bicara kerjasama lah ya disini tidak ada kerjasama bilateral ya tinggian di bahasa gue bilateral ya itu akan sulit sekali nangkep buronnya ya akan sulit sekali nangkep buronan itu atau kita tidak ada hubungan baiknya sama negara itu itu akan sulit banget nangkep buronan ya itu ya itu akan karena otomatis pertama ya kita akan apa ya ya nggak mau lah ya nama juga ini ya negara orang ya diacak-acak diubuk-ubuk negaranya gitu tanpa seizin atau ini Indonesia kerjasama nggak nih sama gue gitu misalkan bahasa kitanya ya kalau tidak ada yang kerjasama itu akan sulit nangkep buronan makanya buronannya sering kabur ke luar negeri ya atau yang tidak memiliki apa sih namanya tuh kebebasan apa sih hukumnya tuh gimana ya jadi tuh Indonesia nggak bisa masuk gitu loh kita tahu buron itu pergi ke negara itu tapi ketika tahu hukum di sana kita tidak bisa masuk ada negara mana ada ya ada seperti itu tuh anaknya kerjasama kayak kita lah sama tetangga misalkan sama partner client nah itu ini regionalis regional regionalisasi me isme ya saya saya nggak berbat-bat bahasanya sama sih sebenarnya kurang lebih sama region regionalisasi regionalisme ya saya baca nah ini ada pembentukan kawasan Uni Uni Eropa Uni Eropa oke bendera ini ya bintang 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 ya udah gini dong simple biru bintang 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 udah tuh ya kehebatan apa ya namanya ya negara-negara di luar tuh gitu membuat logo bendera simple tapi bermakna gitu kayak logo iPhone Apple Apple dimakan setengah bagus keren ya kayak gitu-gitu tuh ya MACD huruf M doang tapi enak banget dilihat gitu ya seperti itu ini Uni Eropa sebagai bentuk regionasi di kawasan Eropa kalau lihat bendera ini namanya Uni Eropa ya bukan ini negara mana Pak gitu bukan ya nih bendera Uni Eropa Uni Eropa atau European Union merupakan regionasi yang berbentuk integrasi mendalam yang jeneng fokus pada satu kompok inti dalam sistem internasional ya internasionalnya di kawasan Eropa ya bukan di Asia ruka Afrika tadi nih nah dari 28 negara yang anggota Uni yakni Euro ya jadi enggak semua negara Eropa memakai mata uang Euro enggak kalau Inggris tuh Pondsterling Inggris tuh ya Pondsterling karena itu paling besar tuh mata ya ada gak sih selain Pondsterling tuh paling besar nilai mata uangnya tuh ya Euro negara-negara sebut secara kolektif dikenal sebagai zona Euro nih Eropa nih makanya enaknya negara Eropa gini nih tuh ya nih negara yang negara yang masih berkembang kalau ya kalau tetangganya negara maju itu otomatis akan satu-satu akan maju negaranya ya iyalah tetangganya negara maju gitu ya pasti kan hilir mudik penduduknya pasti menyentuh negara negara berkembangnya itu ya tuh enaknya di Eropa gini ya tuh tetanggaan satu daratan ya Jerman misalnya tetangga sama Belanda sama Perancis ya enak tuh ya enaknya gini nih negara negara apa Eropa makanya kalau pergi ke Eropa ya walaupun itu mungkin negara berkembang tapi sudah maju gitu loh sudah lebih maju dibandingkan Indonesia lah misalkan gitu ya tuh kayak gitu ya tuh eh mata uangnya nih ini apa ini ya just info aja ini mata uangnya ini ya kertas lebar panjang kertasnya ini gede ya kalau kalian menyimpan mata uang ini ya uang ini di dompet itu nimbul tuh ya beda dengan rupiah rupiah tuh ya pas lah dengan dompet ya ini kalau dulu pas saya kerja di bank pernah megang ini nih jadi ini uangnya gede ya besar ya kayak gini nih uangnya sama dolar Singapura tuh gede juga tuh kertasnya ini mata uang yang sama antara lain dapat banyak efektuasi nilai tukar dan biaya pertukaran keseluruhan lebih mudah untuk dengan lintas batas dan ekonomi lebih stabil ya itu ya jadi dengan sama mata uang ya itu lebih mudah ya tuh ya beda dengan misalkan kayak Indonesia Indonesia lintas ke besar Amerika misalkan pastikan Amerika gak mau membayar pakai rupiah ya hitungannya udah dolar tuh 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 ya jadi enaknya kalau satu mata uang tuh gitu tuh lebih stabil ya lebih apa sih lebih seragam ya enaknya gitu kalau di Inggris kebijakannya monster rolling doang apa itu ya euro juga ya seperti itu tapi kalau saya lihat di kalau misalkan kayak kita kan cowok suka bola ya transfer pemain kalau di Liga Inggris hitungannya monster link gak masalah deh gitu Inggris dia keluar malah Inggris ya ini Big Ben bukan jam gadang ya jam gadang lagi Big Ben Big Ben ya Big Ben Parlemen ya disini jadi disini beritanya pada Juni 2016 Inggris mayoritasnya penduduknya memilih keluar dari Uni Eropa ya tuh ya namun sesuai peraturan Inggris baru akan resmi keluar dari Uni Eropa setelah dua tahun pengajuan gitu ya jadi dia ngajuin Juni 2016 gak langsung Juni 2016 keluar tapi dua tahun setelah itu gitu baru resmi keluar kayak kita nih Indonesia keluar dari OPEC gitu kan gak langsung keluar tapi setelah berapa tahun gitu keluar gitu ya entahlah ya maksudnya seperti apa kenapa seperti itu ya mungkin biar mikir-mikir lagi atau gimana ya kenapa selama itu sih itu aja sih ini anggotanya nih organisasi kerjasama ya Aftan mea 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 sering udah sering didengung-dengungkan nih mea mea kita menghadapi mea tahun 2000 berapa gitu 2024 mea mea nah ini masyarakat ekonomi Asia Asia nah jadi gini ya jadi diharapkan kalian nanti harus sudah di tempat dari sekarang nih ya suka gak suka nanti kalian akan menghadapi kayak gini nih wah pegawai asing masuk ya warga asing masuk untuk bekerja di Indonesia ya misalkan Jepang masuk ke Indonesia untuk bekerja di sini ya kalau dari segi segi apa ya namanya dari segi kultur ya kita kalah ya dalam arti bukan kita underestimate negara kita ya tapi Jepang Jepang dengan kultur negara yang udah maju ya terus dia mau ke Indonesia gitu lah nah itu itu nanti tuh kalian akan ngadepin kayak gitu sekarang aja sih menurut saya hadapi ya maksudnya gak gak dihadapkan seperti itu sebenarnya sekarang sih juga tuh terus nanti dosen dokter itu akan boleh bekerja di Indonesia tuh bayangin makanya kalian tempat dari sekarang ya gak apa-apa capek dari sekarang gak apa-apa tapi nanti hasilnya di ujungnya enak deh gitu siapin dari sekarang tuh masyarakat ekonomi Asia ya embele-embele ekonomi ya tapi kan ekonomi itu faktornya banyak ya anak-anak yang mendukung ekonomi itu banyak ya tuh ya jangan jangan terkecoh dengan singkatan ini ya ya ekonomi bukan berarti perdagangan ekspor-impor bukan tapi ekspor-impor pegawainya juga orang-orangnya juga ya tuh ini udah sering dindengung-dengungkan namanya Jokowi nih kita nanti ya persiapan kita akan menghadapi MEA 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 ini sering mati MEA MEA menawarkan iklim investasi yang menguntungkan bagi para investor tuh banyak menguntungkan bagi para investor ya menguntungkan ya kalau gak menguntungkan ngapain ya nginvest ke negara kita kan gitu tuh ya ya menguntungkan berarti masyarakat kita harus sudah siap nih ya kalau bisa udah sejajar ya ini ya misalkan bahasanya otaknya gitu lah tuh tuh ya menguntungkan bagi para investor bukan bagi masyarakat kita nih emang seperti itu ya kadang ya kalian lihat sendiri lah di berita ya menguntungkan investor kasus terakhir ya menteri KKP ya KKP ketangkap ya jadi tersangka tuh ya dia yang ekspor benih lobster kan menguntungkan juga tuh ya apa sih menguntungkan negara yang kerjasama ya invest sebenarnya berinvestasi sih itu ya tapi keluar gitu ya keluar dalam lah ya sebenarnya nah tapi KKP itu tidak melihat benihnya loh benih ya benih bibitnya ya kalau kita gini lah ya manusianya kalau kita manusia anak kecilnya yang dijual keluar gitu loh ya lama-lama kan akan habis gitu loh generasi penerusnya akan habis kalau benihnya dijual keluar itu yang jadi perdebatan di awal-awal dulu ya ini udah diperdebatin soalnya di awal akhirnya kena kan ya seperti itu ya tuh ya itu ya jadi gue tuh saya lihat berita tuh geleng-geleng aja sih ya Allah bisa-bisanya gitu loh lagi corona gini gitu bisa-bisanya kayak gitu ya berarti gue ya geleng-geleng aja sih kalau lihat berita berita di Indonesia ya soalnya gitu ya menguntungkan ya menguntungkan segi lintir pihak ya mana nguntungin kita enggak ya tetep aja Indonesia masih kayak gini-gini aja kan gitu ya ya menguntungkan investor doang gitu ya nah ini kalian harus udah kritis nih ya apalagi nanti kalian jadi mahasiswa ya harus udah mulai kritis dilatihnya dari sekarang ya udah harus udah mulai kritis sampai disini ada yang ingin ditanyain sebelum kita lanjut ditanyain enggak enggak ada lanjut ya lanjut lanjut Pak oke siap ini ada lagi Afta Afta ya peruangan berdasarkan sama sih berdagangan bebas lah ya sama ya cuma apa sih Afta ME ya apapun istilahnya intinya buat perekonomian ya intinya ya perekonomian intinya sih tuh ya saya harapkan kalian harus sudah siap ya ini generasi penerusnya kalian nih soalnya ya generasi penerusnya kalian ya yang terusin nanti ya nanti kalau kalian apa kuliah juga ada ketemu dosen asing ada dosen asing ada ya kalau masuk UI itu ada UGM misalkan ada ya yang nanti mau masuk HI misalkan otomatis kan ketemu orang asing ya maksudnya dosen asing itu asing ada tuh HI hubungan internasional ya tuh di UNJ aja waktu itu ada bahasa Inggris ya omongnya ya ada yang mau masuk sastra Inggris gak disini sastra Inggris UI misalkan tuh harus jago bahasa Inggrisnya juga tuh ya sastra Inggris kekak-kakak kekak-kelas kalian ada tuh masuk sastra Inggris UI siapa yang lupa saya Mutia kalau gak salah Mutia Anggita sastra Inggris UI itu masuk nah selanjut tujuan berdirinya AFTA ya ini bisa meningkatkan kerjasama ekonomi ya tetap semua tuh yang gak jauh-jauh dah dari ekonomi ya gak jauh-jauh dari duit lah negara gota ASEAN agar ekonomi yang merata berkesinambungan untuk meningkatkan investasi kegiatan produksi jasa antar negara ASEAN biar biar apa sih namanya biar sama rata biar kompak ya sesama negara tuh sesama region sesama wilayah sama kompak ya tapi kan ya pasti mereka ada sisi gue harus menang nih gue harus lebih dari negara lu ya gue harus lebih dari negara lu ya ada walaupun emang kerjasama-kerjasama tapi tetap ada kayak gitu tuh ada gak bisa dihilangkan gitu kalian lihat aja Singapura ya keren banget kan Singapura ya Singapura Thailand ya Vietnam Filipin apakah mereka kondisinya ekonominya sama sampai saat ini enggak beda ya karena emang masih ada ego ya ego masing-masing negara tuh ada ya ada walaupun apa disini pertumbuhan ekonomi yang merata ya itu hanya apa ya hanya ini loh hanya segedar tujuan tertulis aja sih tapi tetap tuh ya seperti itu tapi bukan berarti kita gak mau kerjasama ya kita harus kerjasama ya seperti itu meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN tuh meningkatkan produksi hasil nih sekarang 11 ya Timor Leste ASEAN tuh 11 beranjil kalau Australia itu masih apa ya saya belum tahu berita lebih lanjutnya tuh Australia itu kalau disepak bola dia masuk Asia ini yang cowok-cowok tahu nih pasti nih ya Australia Australia itu masuk Asia tapi kalau masuk region Asia Tenggara atau tidak itu dia gak masuk ya walaupun daratannya dekat dengan Indonesia gitu jadi gak masuk itu hebatnya Australia tuh ya kalau sepak bola Australia masuk zona Asia ya tapi kalau ASEAN dia gak masuk gitu seperti itu entah kenapa tuh bisa lebih gitu nih ya ada Birma Birma tuh Lamboja ya eh Birma tuh apa ya lupa gue nah eh Laos eh Laos Birma tuh eh Laosnya ada sebentar nih Birma tuh apa ya negara apa sih India oh Myanmar 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 ada Singapura Malaysia ya Laos Filipina tuh nih Asia Tenggara ya Indonesia yang paling mbak gede makanya dicuri-curi mulu hasil lautnya hasil sumber daya alamnya tuh melihat Indonesia gede banget Singapura kecil emang Singapura gede pun juga itu tanah dari pulau-pulau terluar yang gak kepantau sama Indonesia ya yang salah Singapura sebenarnya kecil tapi lama-lama dia gede dia lama-lama tanahnya ngambil dia dari pulau-pulau yang tidak berpenghuni tidak terpantau oleh Indonesia ya diambil dikeruk tanahnya ya seperti itu nih Brunei ini Brunei negara yang adem-ayem nih ya negaranya gak pernah apa reset negaranya Brunei negaranya gimana rasa ipit negaranya ya seperti itu tuh Mia ini tadi tuh udah kan nih Mia lihat poin 4 memfasilitasi pergerakan bisnis dan tenaga kerja terampil tuh kan yang tadi saya sampaikan ya difasilitasi dibolehkan lah ya sama juga difasilitasi jadi diperbolehkan ya mempermudah tuh memfasilitasi pergerakan bisnis dan tenaga kerja terampil seperti itu jadi nanti jangan kaget kalau kalian ketemu orang asing ya di dunia pekerjaan ada ketemu bos-bos asing ada ya seperti itu jangan kaget ya nih yang bahaya nomor 3 tuh ya yang bahaya yang sering yang sering apa yang sering diributkan ya diributkan soalnya kita gimana ya harus dibentuk dari jauh-jauh hari kulturnya budayanya ya jadi ketika kita masuk kayak gini siap kita siap bersaing ya 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 kita fokus ke nomor 3 nya nih ya tenaga kerja dari jauh-jauh kita kita-kita ini gitu nah terus ada ini bentuk APEC ya ada APEC ada OPEC OPEC yang ingat ya APEC ya sama ya perekonomian juga nih ya 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 nah jadi gini negara-negara maju dan negara berkembang juga itu saling kerjasama juga ya ya yang kita udah rasakan ya Indonesia-Jepang Indonesia-Amerika ya Indonesia Arab-Saudi Arab-Saudi tuh kenapa buat negara maji ya dan perlu saya amatin juga Arab-Saudi padahal kaya-kaya tuh orang-orang sampai istrinya banyak kayak-kaya tuh Arab-Saudi ini kenapa negara maji Arab-Saudi soalnya kan umroh haji tiap tahun kan ada terus ya ini bagi orang Indonesia nih perempuan-perempuan nih yang kesana hati-hati ya katanya diincir ya gak bisa lihat perempuan dikit gitu main kawin-kawin inna ya ntar ya nikah-nikah inna ya jangan jauh-jauh katanya ya tau deh bener apa gak ya kalau lagi umroh haji yang perempuan nih gak boleh jauh-jauh dari rombongan masih ini sih ya Indonesia masih daya pikat lah rombongan gitu dan emang lebih banyak jamaahnya hati-hati just info aja nih nah disini ada kekuatan kelemahan peluang dan ancaman kerjasama antara negara maju dan negara berkembang kekuatan negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari kerjasama ini ya ya iyalah dapat manfaat lah kalau gak dapat manfaat ngapain kerjasama ya tuh kekuatannya kelemahannya kadang-kadang kerjasama negara maju negara berkembang masih dianggap sebagai bantuan pembangunan ya bangun negara maju mau kemudian dipandang sebagai pemberi dan memiliki kekuatan lebih daripada negara berkembang ya negara maju tidak mendominasi negara berkembang jadi tidak ada kemitraan yang setara jadi ya itu weh gue negara maju kok weh ada wos apa sih jumawah ya ya pemberi dan memiliki kekuatan lebih daripada negara berkembang seperti itu biasanya mereka tuh ya untuk bantuan pembangunan ya bangun bangun ya tapi untuk rahasia atau resep kenapa negara itu bisa maju kadang tidak diutarakan secara langsung ya resepnya apa sih lo bisa maju gitu ya tapi kita kadang bisa dilihat dari cara kerjanya ya seperti itu ya tapi resepnya tuh kadang tidak diutarakan ya mereka hanya memberi bantuan nih bangun nih lo perlu apa nih bangun apa rumah sakit nih gue udah gak ya nih udah gitu ya seperti itu peluang kemitraan baru yang setara antara kenegara maju negara berkembang bermunculan hukuman negara maju berkembang mulai meninggalkan dengan donor penerima jadi kemitraan tuh doangnya nih jadi udah mulai nih penerima dan donor ya pemberi dan penerima jadi keputusannya diambil bersama nih ya kadang kan kita gak mau nerima-nerima doang ya berontak ya ibaratnya ya kesel lah lama kan wah lu maunya ini ngasih doang ini ya dong gue orang yang ambil keputusan juga ya gitu ya ibaratnya kayak berontak lah bahasa kita gampang mau dicanai nah terus ancamannya negara-negara berkembang dapat terlalu bergantung pada dukungan ketergantungan ketergantungan keenakan gitu ya ketergantungan ya keenakan negara-negara berkembang negara-negara berkembang dibantu negara maju udah keenakan udah keenakan untuk 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 kita apa bekerja mandiri itu sudah sudah sulit akhirnya ya makanya kita ke Indonesia tuh udah ah udah lah gue beli aja beli udah jadi udah selesai ya gitu loh tidak ada kemauan untuk memproduksi tidak ada kemauan untuk membuat gitu loh lu resepnya apa sih bisa seenak ini gitu loh ya nah itu bahayanya disitu kita dibantu negara maju nih gue glontorin dana nih buat lu kan enak tuh kita tinggal nerima kan enak tuh ya itu kan membungkam memendam kemauan kita untuk memproduksi ya memproduksi kalau kita memproduksi sendiri enak ya gosah gosah ini gosah ketergantungan ya seperti itu ya pelik pelik ya kalau udah ngomongin bejasama negara kayak gini itu udah pelik emang seperti itu tapi itu ya permasalahan-permasalahan yang dihadapkan di negara-negara ya negara berkembang negara maju kalau negara maju enak udah bisa oh iya nih gimana caranya bisa terintegrasi nih masyarakat gue nah kan itu kan otomatis mereka memproduksi kalian lihat barang-barang yang kalian pakai kayak laptop itu kan dari luar itu ya laptop laptop HP ya apalagi banyak tuh itu kan dari luar Indonesia mana gitu ya Indonesia misalkan ada sih beberapa produk Indonesia perusahaan ada Indonesia tapi kan kebanyakan yang membuat kemajuan teknologi itu dari luar gitu mobil 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 SMK aja mana gitu mobil SMK ya yang digumber-gumberin mana gak jalan ya seperti itu terus apalagi PT Pindad itu PT Pindad mau itu tuh mau maju tuh ya jadi gitu jangan sampai kita nerima itu memendam memendam membungkam kemauan kita untuk memproduksi kemauan kita untuk belajar tuh enaknya disitu ya kalian nerima tapi eh caranya gimana sih lu bisa begini nah itu tuh nah ya ya itu ya jadi kalian harus feedback baliknya gitu eh lu gimana sih bisa bisa semaju ini usaha lu nah tuh ya jadi kalian nerima misalnya kalian dikasih nih makanan dari teman kalian yang punya usaha misalkan enak tuh ya dikasih makanan kapan lagi nah tapi kalau kalian mau maju kalian tanya lu resep lu apa sih bisa seenak ini minumannya se apa seenak ini makanannya misalkan nah itu nah kalau negara maju gitu ya mau belajar gitu ya seperti itu ya diharapkan seperti itu kalian kalian dan saya pribadi dan kita-kita semua ini bentuk ASEAN ASEAN juga salah satunya Singapura ya Singapura itu ada negara maju disitu kalau Malaysia belum nah disini ada kerjasama bilateral tadi yang saya sampaikan bilateral ya bilateral ya kerjasama bilateral kerjasama antara dua negara di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya ya politik disitu ya politik ya apa sih kerjasama politik tuh kayak apa sih lobi-lobi ya obrolan-obrolan yang ada tujuannya ada ada masuk tujuan terselubung disitu gitu lah politik tuh apa ya redan jelimet tuh ngomongin politik nih nanti nih kalau masuk ini sisip jelimet tapi asik gitu ya politik gak ada matinya ngomongin politik sering ya sering lihat di medsos kerjasama bilateral negara mana negara mana kerjasama multilateral sama sini multilateral multi ya orang-orang sama nih kerjasama ini PBB ya siapa sih yang gak tau PBB ya nah PBB perserikatan bangsa-bangsa ya ada negara yang masih saat ini masih anggota PBB PBB itu terpecah belah ya ini diakui gak negaranya itu Israel tuh ya karena Israel itu emang negara yang tidak ada daratannya gak punya gak punya wilayah dia sebenarnya ya nah itu masih perdebatan tuh di PBB ya seperti itu masih bahan perdebatan tuh sampai sekarang ya PBB Israel ya Israel Israel emang udah ini ya udah dari udah udah sebelum manusia lahir emang Israel tuh ditakdirkan emang pinter-pinter ya maju-maju majunya kadang di luar logika di luar nalar tapi emang begitu takdirnya tuh dia Israel ya ada beberapa negara yang tidak bekerja sama dengan Israel kayak kita gak gak kerja sama kita ya ada karena gitu dia tidak punya wilayah ya tuh PBB merupakan salah satu bentuk kerjasama di internasional antara negara maju negara berkembang ya nih kita masuk ya Indonesia itu masuk anggota PBB ya jadi ya apa bersyukur lah masuk PBB semakin dikenal dunia penjaranya banyak penjaranya sampai di sini ada yang mau ditanyakan saya sebelum saya akhirin nih sampai sini aja PBB dulu aja ya ada yang ingin tanyakan ada gak 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 ada ya ada gak nih gak bapak gak ada pak udah apa yuk gak ada ya jadi ini keluar gak sih negara maju oh ini ini pas janjil nanti gak keluar ya ini ya materinya negara maju nanti deh saya kasih kisih-kisihnya ya seperti itu oke pak makasih pak iya pokoknya nanti saya kasih kisih-kisihnya disiapin aja ya nanti kalian siapin harusnya kalian tuh kalian tuh apa itu apa ya mulai dipersiapkan semoga kalian sehat semua nih ya sehat ya dulu deh sehat sehat terus lancar jaringan internet jaringan internetnya lancar min ya ya lancar gitu ya jadi supaya kalian tidak ada kendala gak enak soalnya sakit di kayak gini tuh gak enak tapi alhamdulillahnya kalau saya perhatiin ya ya di mapel saya ya ini biar kalian tahu ya ya full team semua sih ya saya perhatikan dari awal ya kita kalau stabil dari September lah ya September Alhamdulillah bagus lah dipertahankan ya kerja tim kalian nih ya kerja tim kalian di kelas kalian nih dipertahankan ya suatu saat kalian satu sama lain perlu nih percaya sama saya nanti kalian tak tahu oh lu ini ya punya perusahaan ini ya bener deh gak jauh-jauh deh pokoknya nanti gitu deh ya pokoknya dipertahankan 12 IPS 1 ini ya udah 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 pada tracknya lah ya tinggal dipertahankan tinggal ditingkatin ya kerja timnya ya tuh kalau saya pribadi ya seperti itu ya kalau dipertahankan konsistennya sampai lulus ya jangan sampai putus selatu rami ya udah bagus pokoknya nih udah bagus lah pokoknya saya juga ngeliat nih ya saya nyatat juga oh iya terus lu udah mau kemana mau cepat-cepat banget absennya emang sebelum mapel saya mapel apa matematika ya apa-apa iya pak matematika iya pak matematika matematika ya bu Eva ya iya iya pak beliau enak loh semangat loh beliau itunya aja enak ya waduh ini pada absennya iya semangat-semangat iya sayang pokoknya udah bagus kelas kalian ya dipertahankan ditingkatin saya juga sering komunikasi dengan bulis ya ya seperti itu enak itu aja gak ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri sebelum kalian istirahat enak nih dingin-dingin nih oh Tumlin Jakarta dingin banget ya sebelum kalian istirahat makan ya gak ada ya gak ada yang ditanyain ya gak ada pak oke sebentar aduh aduh sentaryan